Yang pemirsa bangga dengan prestasi atlet Jambi di Sea Games, Kamboja, Gubernur Jambi Al-Haris, serahkan tali asli senilai 5 juta rupiah per atlet sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan sambut kedatangan tujuh orang atlet peraih medali di Sea Games, Kamboja yang berlangsung di peranginan rumah dinas Gubernur Jambi selasa 23 Mei 2023. Sebajak tujuh atlet peraih medali di Sea Games menyumbang lima medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Dengan keberhasilan torehan medali yang diraih ini, Gubernur Al-Haris merasa bangga dan memberikan apresiasi berupa tali asli kepada para atlet tersebut. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa semua atlet yang dikirim ke Sea Games mendapat medali emas, perak, maupun perunggu. Hal ini membuktikan Jambi memiliki potensi mendulang emas dan perak dalam event-event olahraga Indonesia. Al-Haris juga menyampaikan, ke depannya akan ada agenda prapon, porwil, yang diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Ia meminta ke depannya untuk terus semangat membangun Jambi. Ini yang ikut memperkuat Sea Games Pemaret. Nah, beliau ternyata pulang bawa medali emas. Dan ini kebanggaan Jambi. Dan semua atlet yang dikataskan dan dikirim ke Sea Games, semuanya meraih dari emas semuanya. Dan ada perak juga ada perak. Artinya apa? Artinya Jambi punya potensi mendulang emas dan perak, dan semua event-event olahraga Indonesia. Tinggal lagi memang pembinaan daripada negara kepada kita. Dan kita juga, tahun ini juga agenda pop-up, juga agenda apropon, dan juga porwil di Jambi juga. Nah, kita berharap semuanya lancar dan sukses. Dan Jambi ke depan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menuturkan, bahwa tujuh orang atlet berprestasi ini mendapatkan tali asih masing-masing senilai 5 juta rupiah dari KONI. Dan bonus yang merupakan bewenang langsung dari Kemenpora. Tidak ada perbedaan dari setiap atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu. Hari ini, memang sudah kita tentukan penyambutan sekaligus pemberian kalitasi kepada arti-arti terbaik kita. Dan alhamdulillah, tujuh arti terbaik kita yang terseleksi di Platnam, yaitu Siklim Taboja, itu semuanya mendapatkan medali untuk Indonesia. Jadi, kebanggaan kita untuknya memperlukan apresiasi untuk atlet-atlet kita. Bukan bonus ya, kalau bonus memang langsung dari COI. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.